selamat malam buat teman-teman semua kali ini saya kedatangan service speedometer CBR lagi cuman ini agak parah Hai ini kasus karena motornya koslet jadi diodanya meledak sama kondensornya Hai cuma saya enggak tahu ini masih bisa diperbaiki atau enggak saya akan coba tes dulu ini diodanya udah saya ganti sama jalur ini ada yang putus kita akan coba sambungkan kini jalurnya udah tersambung sekarang kita akan coba tes dulu kita coba cek jalur yang disini dia kondensor sama yang di dioda dia harus terhubung jadi di bawah ini sama output yang ke dioda itu harus terhubung nah kalau baser bunyi kayak tadi itu artinya terhubung ini udah nyala sekarang kita coba tes input dielko dulu tegangannya ada agak ini tegangan 12V ada elko2 ada elko3 juga ada ini harusnya kita coba tes LCD kalau isinya nggak kena LCD akan nyala kita pasang lcd-nya dulu kita tes coba nah dia udah nyala dia tampilannya udah negatif cuma ini lampu backlightnya mati jadi saya harus cek lagi kayaknya jalur lampunya juga ikut kena ini setelah saya cek ternyata jalur masanya itu yang bermasalah jadi masa untuk input lampu lednya itu nggak ada karena di resistornya itu udah putus atau coslet nanti saya akan coba pakai resistor dari luar nah ini saya coba masanya dia mau nyala semua selamat menikmati Oke ini udah nyala Lampunya udah nyala semua Ini tampilannya udah di modif negatif sama yang punya Nah setelah ini kita coba pasang pengaman dulu Kondensatornya Nah ini kondensor Ini setelah saya coba pasang tadi Ternyata resistornya ini ngeganjel di casingnya Jadi ini terpaksa saya lepas lagi Nanti saya pasang dari luar Jadi dari belakang LCD Ini udah saya ganti Jalurnya lewat belakang Karena resistor yang tadi itu Ngeganjel ya Jadi ini gak bisa dipasang LCD nya Kita bikin jalur lagi Ini rangkaiannya saya Paralel Disini pakai resistor 1K Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati